Halo rekan-rekan pembelajar Bahasa Inggris Kita berjumpa lagi Dan kali ini mendalami pemahaman Tentang fungsi dan penggunaan kata wood Ini adalah pembelajaran khusus menggunakan wood Dalam kalimat-kalimat Bahasa Inggris Karena kata wood ini memiliki 6 fungsi Sehingga sering membuat kita menjadi ragu-ragu Bahkan tidak mengerti maksudnya Karena kita harus memahami terlebih dahulu Apa fungsi wood dalam kalimat itu Dan Anda juga mempelajari proses membuat kalimat dari awal Sampai menghasilkan kalimat yang benar Ini penting Anda bisa lakukan sendiri-sendiri Karena ketika Anda berbicara Bahasa Inggris Anda membuat kalimat dalam pikiran Anda Memilih kata-kata yang tepat Menyesuaikan dengan aturan kalimat Bahasa Inggris Dan kemudian Anda mengatakannya ketika Anda berbicara Kita mulai kalimat nomor 1 Saya ingin mengunjungi Jepang suatu hari nanti Yang pertama kita lakukan adalah Memilih kata-kata yang cocok untuk setiap kata dalam kalimat ini Berikutnya kita susun kata-kata ini menjadi kalimat Bahasa Inggris Saya I Ingin Would like Mengunjungi To visit Jepang Jepen Suatu hari nanti Someday I would like to visit Japan Someday Penggunaan would like disini menyatakan Ingin Kemudian Anda lihat kata keja To visit Menggunakan to karena mengikuti kata keja like Dan keterangan waktu Someday Arti kalimat ini adalah Saya ingin mengunjungi Jepang suatu hari nanti Penggunaan would like disini adalah Untuk menyatakan keinginan Untuk melakukan sesuatu di masa depan Silakan Anda berlatih membaca I would like to visit Japan Someday Kalimat nomor dua Kami akan menikmati perjalanan ke pantai Kami We Akan menikmati Would enjoy Perjalanan A trip Ke pantai To the beach Kami We Akan menikmati Would enjoy Perjalanan A trip Ke pantai To the beach We would enjoy a trip to the beach Arti kalimat ini adalah Kami akan menikmati perjalanan ke pantai Penggunaan would enjoy disini Untuk menyatakan kemungkinan bahwa Suatu aktivitas akan memberikan kepuasan atau kesenangan Silakan Anda berlatih membaca We would enjoy a trip to the beach Kalimat nomor tiga Apakah Anda ingin lebih banyak air? Apakah Anda ingin Would you like Lebih banyak More Air Water Apakah Anda ingin Would you like Lebih banyak Some more Air Water Would you like some more water? Ini adalah bentuk kalimat tanya Yang artinya Apakah Anda ingin lebih banyak air? Ini adalah tawaran yang sopan Untuk menanyakan Apakah teman Anda ingin tambahan air? Menggunakan would you like Membuat tawaran terdengar ramah dan sopan Silakan Anda berlatih membaca Would you like some more water? Kalimat nomor empat Apakah Anda keberatan Jika saya membuka jendela? Apakah Anda keberatan? Would you mind Jika If Saya I Membuka Open Jendela The window Apakah Anda keberatan? Would you mind Jika If Saya membuka I opened Jendela The window Would you mind If I open The window? Kalimat ini artinya adalah Apakah Anda keberatan Jika saya membuka jendela? Ini adalah permintaan izin Dengan sopan Menggunakan Would you mind If Menunjukkan bahwa Anda mempertimbangkan Perasaan orang lain Sebelum melakukan sesuatu Silakan Anda berlatih membaca Would you mind If I opened The window? Kalimat nomor lima Kami biasa berpiknik Di taman setiap hari minggu Kami We Biasa berpiknik Would have picnics Di taman In the park Setiap hari minggu Every Sunday Kami We Biasa berpiknik Would have picnics Di taman In the park Setiap hari minggu We would have picnics In the park Every Sunday Kalimat ini Mempunyai arti bahwa Kami biasa berpiknik Di taman Setiap hari minggu Itu merupakan Kebiasaan Di masa lalu Menggunakan Would Menggambarkan Kebiasaan berpiknik Di taman Setiap akhir pekan Di saat yang telah lalu Silakan Anda berlatih membaca We would have picnics In the park Every Sunday Kalimat nomor enam Mereka sering pergi Memancing Di akhir pekan Mereka They Sering Often Pergi memancing Go fishing Di akhir pekan On weekends Mereka They Sering pergi Memancing Would Often Go fishing Di akhir pekan On weekends They would often Go fishing On weekends Menggunakan Weekends Menunjukkan Waktu yang berulang-ulang Di banyak Akhir pekan Itu yang pertama Perlu Anda pelajari Kemudian Arti kalimat ini Mereka sering pergi Memancing Di akhir pekan Ini mengidentikasikan Kebiasaan Memancing Secara rutin Pada akhir pekan Di saat yang telah lalu Itulah fungsi Would Dalam kalimat ini Menyatakan Kebiasaan Di masa lalu Silakan Anda Berlatih membaca They would often Go fishing On weekends Kalimat nomor tujuh Jika kamu belajar Lebih giat Kamu akan lulus Ujian Jika If Kamu You Belajar Lebih giat Studied Harder Kamu You Akan lulus Ujian Would Pass The test Jika If Kamu Belajar Lebih giat You Studied Harder Kamu Akan lulus You Would Pass Ujian The test If You Studied Harder You Would Pass The test Menggunakan If Itu Jika Sebuah Persaratan Yang Seharusnya Dipenuhi Baru Kemudian Terjadi Pass The test Lulus Ujian Ini adalah Hasil Yang Memungkinkan Terjadi Lulus Ujian Jika Kondisi Ini Yaitu Belajar Lebih Giat Terpenuhi Ini Bukan Jaminan Melainkan Hanya Kemungkinan Ini Juga Sering Digunakan Untuk Memberikan Saran Atau Nasihat Untuk Seseorang Yang Diharapkan Lulus Ujian Dengan Cara Belajar Lebih Giat Ini Adalah Termasuk Kelompok Kalimat Pengandaian Dengan Istilah Conditional Sentences Silakan Anda Berlatih Membaca If you Studied Harder You Would Pass The Test Kalimat Nomor Delapan Jika Aku Jadi Kamu Aku Akan Meminta Maaf Jika If Aku Jadi Kamu I Were You Aku Akan I Would Meminta Maaf Apologize Jika Aku Jadi Kamu If I Were You Aku Akan Meminta Maaf I Would Apologize If I Were You I Would Apologize Artinya Jika Saya Jadi Kamu Saya Akan Minta Maaf Ini Digunakan Untuk Memberikan Nasihat Atau Saran Pengandaian Jika Saya Adalah Kamu Walaupun Tidak Mungkin Tetapi Memberikan Empati Kepada Teman Dan Memberi Saran Apa Yang Sebaiknya Dilakukan Itu Yang Dimaksud Sehingga Anda Jumpai Penggunaan Word Untuk Subjek I Tidak Lasim Digunakan Yang Biasa Anda Tahu Adalah Penggunaan To Be Am Dan Was Silakan Anda Berlatih Membaca If I Were You I Would Apologize Kalimat Nomor Sembilan Dia Tidak Mau Meminta Maaf Atas Kesalahannya Dia He Tidak Mau Meminta Maaf Wouldn't Apologize Atas Kesalahannya For His Mistake Dia He Tidak Mau Meminta Maaf Wouldn't Apologize Atas Kesalahannya For His Mistake He Wouldn't Apologize For His Mistake Arti Kalimat Ini Adalah Dia Tidak Mau Meminta Maaf Atas Kesalahannya Tentu Yang Dimaksud Adalah Penolakan Yang Terjadi Di Masa Lalu Ini Berarti Dia Menolak Untuk Meminta Maaf Meskipun Ada Kesalahan Yang Dia Buat Itu Maksud Kalimat Ini Silahkan Anda Berlatih Membaca He Wouldn't Apologize For His Mistake Kalimat Nomor Sepuluh Dia Tidak Mau Menjelaskan Mengapa Dia Terlambat Dia She Tidak Mau Menjelaskan Wouldn't Explain Mengapa Why Dia Terlambat She Was Late Dia She Tidak Mau Menjelaskan Wouldn't Explain Mengapa Why Dia Terlambat She Was Late She Wouldn't Explain Why She Was Late Yang Artinya Dia Tidak Mau Menjelaskan Mengapa Dia Terlambat Ini Menunjukkan Penolakan Untuk Memberikan Penjelasan Tentang Alasan Kenapa Dia Terlambat Fungsi Wouldn't Disini Adalah Menyertakan Penolakan Di Masa Yang Lalu Silahkan Anda Berlatih Membaca She Wouldn't Explain Why She Was Late Kalimat Nomor Sebelas Anda Akan Berpikir Mereka Tau Lebih Baik Anda You Akan Berpikir Would Think Mereka Tau They Know Lebih Baik Better Anda You Akan Berpikir Would Think Mereka Tau Lebih Baik They Know Better You Would Think They Know Better Arti Kalimat Ini Anda Akan Berpikir Mereka Tau Lebih Baik Penggunaan Word Disini Adalah Untuk Mengungkapkan Anggapan Atau Ekspektasi Bahwa Mereka Seharusnya Memiliki Pengetahuan Yang Lebih Baik Tentang Suatu Hal Silahkan Anda Berlatih Membaca You Would Think They Know Better Rekan Rekan Pembelajar Bahasa Inggris Itulah Tadi Telah Anda Ikuti Pembelajaran Menggunakan Word Dalam Kalimat Bahasa Inggris Dengan Enam Fungsinya Sehingga Sudah Lengkap Anda Ketahui Sekarang Dan Selanjutnya Silahkan Anda Berlatih Lebih Banyak Dan Tentunya Anda Telah Tahu Bagaimana Cara Membuat Kalimat Tahap Demi Tahap Sehingga Menjadi Kalimat Yang Benar Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Kita Akan Berjumpa Lagi Pada Pembelajaran Di Video-Video Berikutnya Pembelajaran Terje 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 Terima kasih.